Taja, caosang jisha, amitofo. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat dulu. Sengke taja, jufu. Sengke taja, jufu. Apalagi, tempat itu adalah tempat ibadah. Dengan keinginannya untuk menerima sila. Apalagi, sila yang diterima adalah atangka sila. Terbiasa, kita harus menerima sila. Maka, guru yang memberikan sila itu, pertama-tama, akan mengucapkan selamat dulu. Coba kalau kita hidup ini, dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak memiliki pijakan, pedoman yang baik. Maka, kadang-kadang kita bisa kehilangan arah. Ucapan kita, perbuatan, pikiran. Maka tidak akan ada berhenti-hentinya, kita menanamkan sebuah karma yang sangat tidak baik. Sengke taja, jufu. Sengke taja. Sengke taja. Sengke taja. Ketika kita menanamkan sebuah karma yang buruk itu Kita tidak pernah memikirkan akibatnya nanti Ketika kita menerima akibat itu Maka muncullah ketakutan dan kecemasan Berbeda dengan seorang bodhisattva orang suci Dia tidak menanamkan, dia tidak berani menanamkan sebuah sebab Yang suatu saat dia harus menerima dari perbuatan itu Kita tidak merasakan ketika kita menerima akibat itu Maka Maka kita harus memulai dari sila Sila itu artinya nilai-nilai moral Apa yang disebut dengan nilai-nilai moral? Ya tadi yang kita bacakan tidak membunuh Tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita Berbicara yang tidak benar Berbicara yang menyakiti Berbicara yang sembrono Atau berbicara yang bersifat pelidah dua Mengadu domba Dan lain-lain Sehingga kita jangan sampai Bicara yang lebih baik Bicara yang menerima Bicara yang lebih baik Bicara yang menerima Maka oleh karena itu Kenapa ingin menambah Satu bagian itu Coba kalau kita bayangkan ya Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari Tidak ada silap pegangan Pikiran kita akan seperti apa Anda coba pikirkan Ucapan kita akan seperti apa Anda coba lihat perbuatan kita melalui fisik ini Apa yang akan kita lakukan Jadi Kenapa foto jatuh Sampai beliau meninggal Pada saat akan mangkat Beliau tetap dengan tidak lupa Mempensankan kepada kita Bahwa Jadikan sila itu sebagai pedomanmu Jadikan sila itu sebagai gurumu Sebagai bijakan kamu Sehingga kita jangan sampai salah Arah salah jalan Suatu saat kita akan menerima Maka oleh karena itu Saudara-saudara sedarma yang berbahagia Suhu ya Sering menerima Sebuah pertanyaan Seseorang itu Bila menerima sila Dengan tanpa menerima sila Hasil kebajikan Tidak Hasil kebajikannya apakah sama Tentu tidak sama Saudara Tidak sama Yau te Yau sojik meng Yau sojik itu Tangan Hasilnya Tidak Tidak Dia akan berbeda Sangat jauh berbeda Bila berbuat baik tanpa menerima sila Maka buah kebajikan yang dia lakukan, yang dia hasilkan Ketika kebajikan itu lagi dilaksanakan Dia hanya mendapatkan itu kebajikan Tetapi orang yang melakukan dengan menerima sila Sila yang dimaksud itu paling sedikit panca sila Atangga sila Maka selama silanya terjaga Bahkan ketika tidur pun kebajikan yang luar biasa itu Akan terus dan terus menghasilkan Itu beda Maka oleh karena itu saudara-saudara Saudara yang berbahagia Tidak mudah,不容易 Nah,为什么不容易? Karena kita terlalu besar Maka kita terlalu besar Kita terlalu besar Sisi itu kegilesa, kotoran Kebiasaan Karma-karma kita Itu terlalu besar Sehingga ketika kita ingin menjalankan sebuah kebaikan Maka kadang-kadang begitu sulit Terlalu besar Yang satu, kita dari kita? aku dicemukan gua apologize Tidak kau sama 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 Saya disini utang dengan sama 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 你不诵经,你不念佛,你不拜佛,你不听经 你看,你那个喜记烦恼又来了 喜记烦恼现前,哪一个人不照须的道理呢 satu hari kalau kita tidak membacakan sutta, mengulangi kembali melafalkan, melatih diri, mendengarkan nasihat, nasihat maka kebiasaan kilesa itu akan terus menguasai batinmu ketika dikuasai oleh kilesa itu, maka kilesa itu akan mengarahkan kamu untuk melakukan kejahatan dan keburukan kata Buddha kejahatan itu akan menghasilkan penderitaan dan kehancuran itu sudah pasti kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan, itu sudah pasti dan kedamaian maka oleh karena itu, kenapa Buddha foto在世的时候 49 tahun, Chiang Jin Sofa,重来 berjentwa kenapa 49 tahun Buddha tidak pernah berhenti untuk memberikan nasihat kenapa? 因为知道我们的毛病太多了 karena tahu manusia itu punya kekurangan yang luar biasa sehingga kilesa itu mengarahkan kita terus dan terus kecemburuan, kesombongan, ketidaksukaan, kebencian kadang satu teman mempengaruhi saling mempengaruhi sehingga dia lupa apa yang kita lakukan sehingga akan mendapatkan sebuah akibat Если架 сделать dia 如果你想到地域 其实很害怕 若け чем California kalau seseorang itu kalau sudah mendengarkan akibat mereka tercerus ke alam rendah apalagi nerapka 你说,你害怕-害怕? Haripa ya 树口 kalau第一不苦 为什么 八愿 投意愿就告诉我们 国武恶道愿 就是因为太苦了 才发大誓愿 将来死方的众生 往生到净土 永远不会剁恶道 不要说剁恶道 连恶道的名字 都没有听到 因为太苦了 tapi orang kan ketika melakukan kejahatan itu dia merasa bahagia ketika dia mengakibatkan itu dia akan merasa ketakutan dan kecemasan 所以呀 尊敬的最童修道的 不容易 这些真的很不容易 makanya 我们要付出代价 kita harus bisa mengorbankan mengorbankan apa 我们要付出代价 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 无论有多苦 我要把今天的八观再结 修好 无论有多难 我要把这个八观再结 把它做好 sesudah 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 apapun hari ini saya harus menjaga maka salah satunya adalah kita念佛 kalau kita念佛 mana ada waktu berpikiran untuk menyakiti melanggar silah mana ada 所以 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 所界 国报 很大 jadi orang yang menerima silah dengan orang yang tidak menerima silah itu sangat berbeda 六十万是 一十五有 enam ratus ribu kelahiran ketika seseorang itu dilahirkan ke dunia ini tidak akan mengalami kekurangan sandan dan bangan dari mana dapat berkah itu ya dari kita menjalankan atang gasila itu hari ini kalau kita tidak menjalankan atang gasila nah kita semua mungkin mendapatkan 六十万 si 一十五有 tidak 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 itu sangat jelas di situ makanya Buddha dulu sering mengatakan kepada murid-murid 他的 siswa dia 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 yonghu teje ziren jutian itu alam para dewa sansen sansen itu dewa pelindung dharma yonghu melindungi teje ziren orang yang menjalankan sila sila itu adalah nilai-nilai moral jadi para dewa alam brahma pelindung dharma siapapun siapapun termasuk para Buddha dan para Bodhisattva mereka akan selalu bahagia dan bertekad untuk melindungi orang dalam kehidupan sehari-hari apalagi di dalam satu hari sehari semalam bertekad untuk menjalankan atangga sila itu maka mereka akan datang untuk melindungi orang itu sehingga dia bisa terrealisasi melaksanakan sila itu dengan baik 你想一想 一条 界 有五位 的 护法 神 来保护 你想一想 你这个 果报 有多大 这个 福报 很大 dulu ada 所有人 maha ubah saka 我可以 给他 讲 一个 故事 你就 明白了 受界 跟 没有 受界 的 区别 orang yang menerima sila bedanya dimana dulu ada satu orang maha ubah saka 是一位 居士 我们叫他 长者 这位 居士 叫做 李 通 玄 有没有 听过 叫做 李 姓李 通 通 通路的 通 玄 玄 李通 玄 李通 玄 他有一天 他发愿 发愿什么 要来 整理 化眼镜 他 应该 merabhikan kembali kembali salah satu sutta orang bilang rajanya sutta apa sutta awa tam saka hua yuen jing hua yuen jing 是 佛 佛 佛 佛 佛 佛 mending jadi kalau orang yang tidak belajar mahayana orang beranggapan bahwa Buddha membabarkan dhamma itu memang benar kepada lima orang bertapa 但是 佛 在入定 讲 这一部 化眼镜 化眼镜 的整部 dia punya satu sutta 一部 sekarang ada di simpan di mana 在 long 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 istana nagaraja 如果 这一部 经 如果要 拿到 我们 这个地球 kalau sutta ini mau di bawah di pindahkan ke bumi ini maka bumi ini tidak muhat untuk 能够 容納 这一部 这个 化眼镜 satu sutta itu kalau dibawa ke bumi maka bumi itu tidak mampu untuk menampung sutta ini karena sangat besar sekarang 我们看到 化眼镜 是 小本 怎么会 有 小本 是 long su pusat atau long kung 的时候 看到 Bodhisattva Nagarjuna ketika beliau diundang oleh Nagaraja dia melihat sutta ini luar biasa kalau dibawa ke dunia ini maka dunia tidak mampu untuk menampung maka dia bawalah yang kecil itu ke dunia ini huayen jik nah ingin merapikan supaya generasi akan datang sutta ini dapat diwariskan sehingga orang bisa membaca melihat yang kita sungguh lalu huayen lalu melihat hal luar lalu 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 Dia adalah seorang Upasaka yang selalu menjalankan, menjaga sila Tapi, dia ingin merapikan suda ini Dia ingin menjadi tempat yang sangat angin, yang sunyi senyap Jadi, sampai ke sana, dia lari ke atas gunung, ke bukit Nah, pada ke sana,遇alkan suda ini 遇alkan suda ini Orang bilang, kalau ketemu suda ini Kalau saya, si, si, uwan, suan Namanya suan, suan itu artinya kabur lari Orang kalau makin kabur, makin lari, makin dikejar Lui同学, dia tidak tahu, dia tidak tahu enak Dia ingin lupa, dia dikejarin Dia se etak tahu, saya tidak tahu dan dia Saya ingin mencari sabar yang suan ini Dan dia mengatakan suan yang luar yang luar Saya ingin mencari sabar Kisah saya waktu ke mabatan itu Tidak menyakiti Li Tongshuen, malah dia membawa Li Tongshuen ke satu tempat. Tidak Li Tongshuen ke satu tempat, masuk ke satu kuah. Ternyata kuah ini adalah tempat tinggal dari keluarga Harimau ini. Tidak Li Tongshuen ke satu tempat. Ketika dia sudah mulai melakukan kerja yang mulia itu, tiba-tiba tiap hari ada dua perempuan, Jadi, mengantar berdana makanan kepada Li Tongshuen. Menjaga kehidupan sehari-harinya. Pokoknya, kamu fokus untuk kerja. Urusan makan dan minum untuk segala keperluan sehari-hari, biar saya yang urusin. Jadi, Li Tongshuen, dia dikongshuen dengan koncentrasi, dia dapat hari ada dua labai yang tanya. Sampai selesai, dengan dua nihan ini, dengan dua nihan ini kepadanya. dengan dua nihan ini beradaan, dia sudah hilang, dia dia takutkan, Dia berhubungan dan menjadi duru diri, dia menanya, Saya mengatakan, saya akan mengatakan dua orang yang lain untuk menerima kasih. Saya menarik ini atau tidak, tidak ada orang yang lain, kita semua tidak hanya ada orang yang lain untuk menerima. Kau tahan ini, mereka ada yang ada di luar. Jadi,尊敬的主义同修大德 你真正有得志人 kalau kamu memang benar 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 orang yang selalu menjagak nilai nilai moral 你走到哪里,你不要去求 都是平安健康如意吉祥的 你不要去求 longgau sammintah mintah 偶像 orang datangku yana到佛堂 看到佛像 佛菩萨保佑 健康长寿 但是他每一天的日常生活里面 念头愿意造作 有没有依照奉行 阿爸跟耶稣的文字 人家跟阿爸一样做得到哪里 尊敬佛陀 你叫佛菩萨祂祂祂祂祂祂祂祂祂祂祂祂祂祂 看到佛像 不可能 Bemid호 所以 Tagg pedir�an 真的能夠得到 Ruwa valeu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Itu adalah hasil Pengorbanan kamu Sehingga kamu di kehidupan Akan datang dapat menitis Di tanah suci Sukawati Di kehidupan akan datang apakah Kamu hidup bahagia atau tidak Kehidupanmu itu Yang mendatangkan berkah atau Tidak ada yang kebetulan Semua adalah hasil dari apa yang kita korbankan. Kalau korbankan itu yang kita lakukan baik, maka itu akan kita dapat. Perbuatan baik dan perbuatan buruk, itu seperti bayangan yang akan selalu mengikuti orang itu. Kalau itu yang kita tanamkan baik, maka yang akan datang adalah kebaikan, kebahagiaan. Kalau itu yang buruk, maka yang datang itu adalah pendaritaan. Jadi saudara-saudara sedangma yang berbahagia, inilah sedikit penjelasan dari saya. Yang paling penting, jagalah sila yang sudah kita tadi berikan bahwa saya menghindari tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan ucapan yang menyakitkan, yang kasar, yang zembrono. Meminum sesuatu yang memabukkan, tidak mendengarkan musik, bernyanyi, pakai kosmetik yang lain-lain. Jadi hari ini kita benar-benar tancun da'i keren. Orang-orang yang polos, dengan wajah yang asli. Jadi tanpa make up, tanpa lipstick, tanpa ini, gitu kan. Jadi hari ini kita benar-benar coi ke cunpu da'i keren. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.